Kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah akan buat jiwa kita dan raga kita tenang. Lalu kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan, kenapa ya saya begini ekonomi saya, kenapa ya muka saya begini, kenapa ya badan saya begini, kita berkeluh kesah, maka Allah SWT mengatakan, aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang ke padamu kecuali yang sudah aku tentukan juga. Makanya capek sekali. Jadi orang beriman itu santri saja. Dia akan dapat semua apa yang Allah janjikan, tidak perlu capek-capek. Nah orang yang mengejar dunia berlebihan justru orang kena tidak bisa menerima takdirnya Allah atau tidak ridho dengan pembagiannya Allah. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi dan aku tidak pernah sulit menciptakan keduanya. Maka apakah kau pikir aku akan sulit untuk mengurus rezekimu?